Dari Jember kita beralih ke Kabupaten Situbondo berkaitan dengan kebakaran mobil. Satu unit mobil yang lama terparkir di pinggir jalan di Kabupaten Situbondo, Cia Timur mengalami kebakaran. Bahkan kobaran api nyaris merembet ke permukiman warga. Beruntung api yang membakar mobil yang sudah tiga bulan terparkir di pinggir jalan tersebut dapat segera dipadamkan. Mobil pribadi yang tidak terpakai selama tiga bulan di pinggir jalan masuk desa sumber kolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, Cia Timur mengalami kebakaran. Mobil yang sudah tiga bulan mangkrak itu terbakar tepat di depan warung serta pemukiman padat penduduk. Beruntung pada saat terjadinya kebakaran mobil pribadi itu tidak mengakibatkan adanya korban luka maupun korban jiwa. Warga yang ada di lokasi kejadian pun berteriak meminta tolong akibat adanya peristiwa tersebut. Sebelumnya, warga berupaya memadapkan kobaran api dengan alat dan bahan seadanya. Namun, kobaran api tak kunjung padam. Selanjutnya, warga pun menghubungi pihak pemadap kebakaran Kabupaten Situbondo. Lantaran pintu mobil terkunci, seluruh barang dan surat-surat berharga yang ada di dalam mobil ludas dilahap si jago merah. Api pun dapat segera dibadamkan setelah satu jam kemudian. Aman, aman berkendali. Kita butuh lima menit untuk memadamkan itu. Diketahui, pemilik mobil tersebut bernama Ahmadi. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan seluruh isi mobil tersebut. Sedangkan untuk kerugian material dipergerakan puluhan juta rupiah. Dari Situbondo, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan.